Pemerintahan tak menyenangkan datang dari Ruben Onsu, salah satu tok kuenya kedatangan maling. Ruben Onsu pun kesal hingga mempostingnya di sosial media berharap pelakunya cepat segera tertangkap. Ruben Onsu menyebutkan dirinya tak akan menyerah, akan membawa kepada pihak yang berwajib dan akan mencari pelaku tersebut. Ini dia videonya. Dikenal ramah dan baik bahkan Ruben Onsu tak bisa jahat kepada orang lain. Kini musibah tengah datang kepada keluarga Ruben Onsu. Ruben Onsu kemalingan di toko kuenya. Beberapa alat elektronik dan uang diambil pelaku. Tak diam, Ruben Onsu pun melaporkan kepada pihak yang berwajib dan mempublikasikan CCTV. Agar siapapun yang mengetahui pelaku tersebut bisa melaporkan kepada Ruben Onsu. Menurut penjelasan dari Ruben, pelaku datang di pagi-pagi buta jam 5.35. Berikut saya upload manusia tak bertanggung jawab yang membawa uang cash dan alat elektronik lainnya. Ruben Onsu menyebutkan dirinya akan tetap mengejar pelaku hingga dapat. Mengupload videonya agar CCTV terlihat banyak orang. Hai, pelaku sampai ketemu. Menurut Ruben Onsu yang yakin kalau pelakunya akan segera tertangkap. Di video terlihat sang pelaku melengak-melengok mengambil barang-barang di toko kue Ruben Onsu. Nampaknya, menurut para netizen, orang ini tahu tentang toko Ruben Onsu. Punya banyak tempat usaha, Ruben Onsu pun menjelaskan kalau ini kali pertama tokonya kemalingan. Tarif pihak pelaku pun bisa terlihat dirinya memakai sepeda motor dan ada nomor plat motornya. Meskipun mudah untuk menangkap pelaku, namun menurut para netizen, ada plat nomor di situ dan pihak yang berwajib akan segera mencarinya. Ada siapa ini? Akhika di Sinang, seterang nomor reta, tinta ketumbar sama emakku. Terima kasih lo. Berita finalnya 25 Oktober. Ya dong. Ya pokoknya mesti sangat diserang. Amin. Ya dong. Terima kasih. Di tengah kesibukan Ruben Onsu ada-ada saja musibah yang tak disangka-sangka. Ruben Onsu kesal, namun dirinya lebih kesal lagi karena pegawai-pegawai di toko kue nampaknya terganggu dengan barang-barang yang hilang dicuri oleh pelaku tersebut. Komentar-komentar dari rekan sahabat dan juga netizen berdatangan untuk Ruben Onsu. Mendoakan agar segera pelaku diamankan dan mendoakan agar Ruben Onsu tetap bersabar semoga ada ganti lebihnya. Ini dia komentar-komentar dari para netizen dan juga sahabat rekan sama artis di sosial media Ruben. Nah, aku setiap event nih selalu percayakan makanan nih ke Main Scattering. Tau nggak kenapa aku bilang? Lihat ya, isian di dalamnya. Nah, tada, banyak banget. Lihat dong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!